Diketahui, Nasdem bakal menggelar konsolidasi internal Jelang Pemilu 2024 yang digelar di Stadion Utama Gelaw Rambung Karno pada minggu 16 Juli mendatang. Dalam gelaran tersebut, akan dihadiri bakal jalan presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Partai Nasdem memilih Stadion GBK sebagai venue apel siang perubahan daripada Stadion JIS yang dibangun oleh Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terungkap, alasan Nasdem tetap memilih GBK mesti mentrok dengan jadwal persija VS Bayankar FC. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Nasdem memilih GBK karena Stadion JIS, bukan milik Anies Baswedan. Ali juga menegaskan bahwa Nasdem tidak bermaksud mengusir persija dari GBK karena menggelar apel siang perubahan. Nasdem memilih GBK karena dianggap memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung ribuan orang. Untuk diketahui, Nasdem tak mengundang Presiden Jokowi Dodo dalam agenda apel tersebut. Tadi undangnya Jokowi karena acara tersebut dikhususkan hanya untuk pertemuan para kadir Partai Nasdem di seluruh Indonesia. Tidak hanya Jokowi, Nasdem juga tak mengundang sederat pejabat pemerintah seperti Gubernur hingga Menteri yang bukan kadir Nasdem. Nantinya acara tersebut bakal disiulai berbagai gelar rasen budaya serta pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Saat kedua, pada kesempatan ini diizinkan saya juga untuk menyampaikan permulaan maaf terbesarnya kepada teman-teman Persija dan Jokowi-Mania atas berbenturan jadwal yang terjadi tanggal 16, yang kemudian sejatinya kawan-kawan Persija atau pertanding di JVK tanggal 16, terus kemudian berakhirnya dipindahkan ke Patriot, tentunya benturan jadwal ini sangat kami sayangkan karena kenapa kami dari Partai Nasdem memohon izin atau memasukkan izin penggunaan JVK ini setiap tanggal 16 keluari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!